Dua rumah warga milik Pardi dan Supri, warga desa Mojorembun, kecamatan Rejoso ini, terbakar hebat pada Senin Malam. Rumah yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, membuat api mudah membesar dan meludeskan seluruh rumah. Ditambah kencangnya angin, membuat kedua rumah warga ini langsung roboh rata dengan tanah. Dua mobil pemadam kebakaran dan dua tangki air dari BPBD diterjunkan untuk dapat menjinakan api. Selang 30 menit dengan dibantu oleh warga, api pun dapat dijinakan. Namun sebagian perabotan yang ada di dalam rumah tak mampu diselamatkan. Diduga sumber api berasal dari dapur saat pemilik rumah memasak air dan lupa mematikannya. Kemungkinan nama, Pak. Ini api bermula dari, kalau nggak salah, pawon atau dapur dari kayu basah. Jadi karena keluarga ini kan tergolong miskin, jadi masaknya itu nggak pakai LPG, tapi pakai pawon wilayah. Mungkin dari situ. Terus kondisi rumah itu, semuanya itu terbuat dari kayu. Dindingnya dari sebetan atau kulit kayu itu, dan sebagian gedek sama triplek. Jadi akhirnya ya mudah terbakar. Sementara tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi menjelaskan, material bangunan yang terbuat dari anyaman bambu serta tiupan angin kencang, membuat kobaran api cepat membesar hingga melahap dua rumah sekaligus. Karena kita datang, api sudah besar, kita pilih bantuan dari BPD Komputer Nganjur. Ada berapa rumah yang terbuat rumah? Ada dua rumah. Dugaan sementara, api dari mana? Dugaan sementara diperkan dari dapur. Dapur. Ada korban, Pak? Korban nihil. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto melaporkan.